Halo teman-teman, banyak teman-teman yang tanya soal budidaya anggur Kalau saya sendiri itu tidak mendalami budidaya anggur Tapi punya beberapa tanaman buah anggur Niatnya cuma untuk perbanyakan bukit buat dijual lagi Jadi saya cuma punya jenis Isabella itu yang kecut Tapi mudah tumbuh sama transfigurasi dan ninel Kalau transfigurasi saya dikasih sama Kang Warso Jadi gratis, dulu dikasih gratis Terus ditanam, eh tumbuh Jadi sekarang jadi indukan Terus kalau ninel beli di Tokopedia Sekarang sudah tanamannya sudah besar-besar Tapi ya sudah menjalar kemana-mana Tapi tidak beraturan kayak gitu lah Kurang perawatan Cuma dipotong buat grafting sama buat setek kayak gitu Tapi kadang berbuah sendiri itu loh Berbunga sendiri terus jadi buah kayak gitu Tanpa perlakuan pruning atau apa Cuma dikasih pupuk biar subur Biar cepat banyak batangnya Untuk di setek atau buat grafting kayak gitu Biasanya kayak gitu Jadi kurang mendalami kayak gitulah Nah kemarin Ya beberapa temen tanya perawatan anggur Saya jadi Saya mau coba Menyeriusi Menyeriusi anggurnya Bagaimana ya Anggur saya mau saya pruning terus Biar berbuah kayak punya orang-orang Itu kan bagus-bagus Nah saya jadi penasaran lah Kemarin tanggal 16 ya Kalau sekarang kan tanggal 17 Kemarin sudah saya pruning Tapi ya masih Masih itulah Kurang tega pruningnya Jadi Masih batang yang kecil-kecil Belum saya buang kayak gitu Jadi kurang profesional Ya tapi ya Iseng-seng aja Siapa tau Setelah di pruning Terus saya semprot Dengan apa CPT sama pupuk Ya Mungkin aja 2-3 minggu lagi Keluar bunga Ya nanti kita Apa 2-3 minggu lagi Kita bikin video lagi Ya hari ini Kita semprot Menggunakan Pupuk dan CPT Yang dikasih Wah dikasih ini gratisan Nah Kemarin-kemarin Tiap minggu sudah Saya kasih pupuk MKP dan KNO3 Ya kadang Ya kalau Kalau ingat sih Saya kasih Itu satu tong itu kan Satu kilo Kuplek-kuplek-kuplek tong yang besar Terus buat ngasih ke Tanaman-tanaman anggur saya Tapi ya dari kemarin Cuma subur Kadang ada bunganya Di sulur-sulur Kayak gitu Terus Apa Kemarin saya Pruning Kepotong semua Hilang semua Ya Sekarang Kita nyemprot Tanaman anggur saya Selamat menikmati 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 Tanaman anggur Paling atas Di bawahnya ada Anggrek Di bawahnya Anggrek ada Pembibitan Ya seperti Krisantin Dan Macem-macem Di bawahnya lagi Juga ada lagi Jadi kalau Saya nyemprot Kupuk di atas Kayak gitu Jatuhnya Ya ke bawah Ketanaman Juga Kayak gitu Jadi tidak sia-sia Oh ya itu ada Kandang burung Mure Nanti kita singkirkan dulu Takutnya Ikut kesemprot Meskipun Pupuk Tidak Beracun Ya khawatir Juga Nanti Murenya Mati Gimana Jangan Itu tadi Campuran Topsil Daun Buah Sama Giberelin 20% Jadi Topsilnya Itu Satu Bungkus Untuk Dua Tengki Terus Giberelin Saya Pakai Tiga Tutup Kita Tunggu Hasilnya Dua Sampai Tiga Minggu Lagi Kita Semprot Batang Yang Sudah Dibruning Nanti Kupuk Sama Sepetnya Diserap Olah Batang Nanti Diharapkan Memunculkan Tunas Baru Membawa Bunai Ya Mungkin Sekian Ajar Dulu Ya Teman Teman Dua Sampai Tiga Minggu Lagi Saya Buat Video Lagi Hasilnya Seperti Apa NORE Dua Dua Video